bismillahirrahmanirrahim belajar membuat website cara membuat overlay image atau text yaitu sebuah box atau kotak text yang bila mana kita gerakkan kursor ke dalam box tersebut maka berubah diganti dengan image maupun text contohnya seperti ini kita klik pada overlay image silahkan disini keterangannya demonya adalah seperti ini jika kursor kita gerakkan pada gambar yang di bawah ini tertera di layar maka akan ditutupi dengan keterangan text seperti ini yang mana kita bisa membuat link maupun menginsert gambar yang lain jika kursor ini kita lepas di daerah luar maka akan kembali demikian juga untuk yang overlay text to image ada gambaran text disini sebelah sini itu akan ditutupi oleh gambar ini juga kita bisa membuat suatu informasi maupun link maupun gambar yang kita sembunyikan kalau digerakkan ke bawah maka text muncul kembali nah untuk membuat overlay ini nah untuk membuat overlay ini maka silahkan klik script overlay box js kemudian save as klik kanan selanjutnya tutup saja ini simpan pada main directory root anda yang dimaksud adalah jika anda menggunakan public html maka simpan untuk overlay box js ini pada public html ini berlaku untuk semua platform baik html jumlah wordpress maupun drupal silahkan taruh untuk overlay box js ini di main root directory public html atau cpanel kembali setelah kita melakukan save as overlay js kita akan menambahkan pada head section yaitu script ini silahkan arahkan ke sini klik saja kemudian ctrl a copy copy setelah copy kita tutup kemudian buka halaman yang akan kita buat overlay dalam tutorial ini saya akan membuat halaman html yang akan kita overlay silahkan buka dengan menggunakan adobe dreamweaver kita scroll nah kita letakkan kursor di atasnya head ini kemudian ctrl v seperti ini dan yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengupload terlebih dahulu gambar sesuai dengan yang akan kita masukkan sebagai gambaran di sini nah setelah itu kita kembali lagi ini kita save ctrl s kembali lagi ke sini kita akan membuat menambahkan overlay script ini maaf overlay kita copy ctrl a saja terus kemudian copy kembali ke html kita scroll ke bawah kita split dulu biar lebih mudah adalah halaman yang akan kita overlay seperti ini maka taruhlah kode copy ini mulai dari sini overlay sampai dengan sampai dengan ini kita paste di sini nah silahkan anda mengukur frame atau kolom lebarnya berapa weight ini kalau dalam hal ini weightnya 700 maka silahkan anda ubah untuk weightnya ke 700 yang saya block ini dan 170 harus sama dengan ukuran ini yang sudah kita upload nah yang penting disamakan adalah untuk weight gambar dengan weight script harus sama baik weight maupun height setelah kita paste tempel disitu kita ctrl s saving kita lihat hasilnya kita reload kita gerakkan disini alhamdulillah alhamdulillah sudah selesai dan selamat berlatih jika ada kesulitan silahkan hubungi saya melalui yahoo messenger atau telepon secara langsung semoga bermanfaat terima 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 kasih.